Pedang langit dan golok naga karya Shen Yung bagian 42. Demikianlah, meskipun di dalam barisan Xiao Lim terdapat Kong Tai dan Kong Senggik berkepandaian tinggi, mereka tidak berdaya. Dengan metem menyala dan menggertak gigi bukie menggangkat siantung. Hati semua murid Xiao Lim mencelos, beberapa di antaranya meramkan metuk karena tak tega menyaksikan kebinasaan Goan Im. Di luar dugaan, Kong Katik sudah terangkat berhenti di tengah udara. Untuk beberapa saat, bukie mengawasi korbannya dengan paras muka ik sukar dilukiskan. Perlahan-lahan kegusarannya merada dan perlahan-lahan pula ia melepaskan Goan Im dari cekalannya. Ternyata, pada detik ik sangat genting tiba dua pemuda itu dapat menguasai dirinya. Begitu lekas aku bunuh salah seorang dari rombongan enam partai itu, aku bermusuhan dengan mereka semua dan aku tak dapat memainkan peranan sebagai pendamai lagi. Pikirnya, jika aku gagal, permusuhan hebat ini tidak akan bisa dibereskan lagi. Dengan demikian, aku justru terjerumus ke dalam jebakan yang dipasang oleh binatang sengkun. Sudahlah, aku harus menelan semua hinaan. Hanya dengan begitu barulah aku bisa membalas sakit hati kedua orang tuaku dan Giehu. Sesudah melepaskan Goan Im, ia berkata dengan suara perlahan. Matamu bukan dibutakan oleh Tiong Gou Hiap. Janganlah mendendam begitu hebat. Apalagi sesudah Tiong Gou Hiap bunuh diri, semua sakit hati sebenarnya sudah harus habis. Taisu adalah seorang pertapa yang tentu tahu bahwa dunia ini penuh dengan kekosongan. Perlu apa Taisu begitu sakit hati? Sesudah lolos dari lubang jarum, Goan Im berdiri terpaku dan mengawasi bukia dengan mata membelalak tanpa bisa mengeluarkan sepatah katapun. Melihat pemuda itu mengangsurkan siantungnya seperti orang linglung ia menyambut dan sesaat kemudian ia mengundurkan diri dengan menundukkan kepala. Melihat hebatnya bukia, Tiong Gou Hiap kaget bercampur heran. Tapi sebab ia sudah turun ke dalam gelanggang tak dapat ia memperlihatkan kelemahannya. Orang Shiken teriaknya. Siapa sebenarnya yang sudah menyuruh kau berbuat begini? Aku bukan suruhan orang. Jawabnya. Aku bertindak demi keadilan dengan harapan agar enam partai dan Bengkau bisa berdamai. Tiong Gou Hiap mengeluarkan suara di hidung. Tak mungkin aku berdamai dengan Bengkau. Katanya dengan kaku. Bangsat Tua Si In itu hutang tiga pukulan Citsiang Kun. Sesudah aku menghajar dia, kita boleh bicara lagi. Seria ia berkata begitu ia menggulung tangan bajunya. Tiong Gou Hiap tak henti-hentinya menyebut Citsiang Kun. Kata bukia. Tapi menurut penglihatan Boampoe, latihan Ciampoe dalam ilmu itu masih jauh dari cukup. Dalam tubuh manusia terdapat goheng. Jantung berarti api, paru-paru berarti emas, ginjal berarti air, jali berarti tanah. Dan hati berarti kayus. Di samping itu terdapat dua macam hiye, hawa, yaitu im dan yang, negatif dan positif, sehingga semuanya berjumlah tujuh unsur. Begitu seseorang terburu-buru melatih diri dalam ilmu Citsiang Kun maka ketujuh unsur itu akan terluka semua. Makin tinggi latihannya makin hebat luka di dalam badannya. Sebelum ilmu itu dapat melukai musuh, ilmu tersebut lebih dulu melukai diri sendiri. Untung juga latihan Ciampoe masih belum tinggi sehingga luka Ciampoe masih dapat diobati. Citsiang Kun berarti ilmu pukulan tujuh luka, Chong Wiyah Hiap terkejut. Keterangan pemuda itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Citsiang Kun. Di dalam kitab itu diperingatkan keras bahwa seseorang yang mau melatih Citsiang Kun harus mempunyai luakang yang sangat tinggi harus mencapai di mana hiye, hawa, yang dikerahkan bisa menerobos masuk ke dalam semua jalan darah yang terdapat di dalam tubuh manusia. Siapa yang belum mencapai tingkat setinggi itu dilarang mempelajarinya. Tapi Chong Wiyah Hiap tak menggubris. Begitu ia merasa tenaga dalamnya sudah cukup kuat, ia segera melakukan latihan Citsiang Kun. Latihan itu benar saja banyak menambah tenaganya, karena belum merasakan bahaya, ia lupa daratan. Sekarang mendadak ia mendengar perkataan Bukiyah dan lantas saja ia jadi kaget. Mengapa kau tahu? Tanyanya tanpa sadar. Sebaliknya dari menjawab pertanyaan itu, Bukiyah berkata, Chong Chiampo-e, bukankah kau sering merasa sakit pada inggun hiat di pundakmu? Inggun hiat berhubungan dengan paru-paru. Itu berarti paru-paru Chiampo-e sudah terluka. Bukankah Ceng Leng Hiat Chiampo-e di lengan terasa gatal-gatal? Ceng Leng Hiat berhubungan langsung dengan jantung dan itu berarti bahwa jantung Chiampo-e telah terluka. Setiap hawa lembab dan turun hujan, betis Chiampo-e di bagian Neng Koli Hiat terasa lemas. Bukankah begitu? Neng Koli Hiat berhubungan dengan hati dan aku berani mengatakan bahwa hati Chiampo-e juga ikut terluka. Makin lama Chiampo-e berlatih, tanda-tanda itu akan makin terasa. Kalau Chiampo-e berlatih terus 6-7 tahun lagi, maka sekujur tubuh Chiampo-e akan menjadi lumpuh. Chong Wiy Hiat mendengar keterangan itu dengan keringat dingin turun menetes dari dahinya. Bukiai mengerti seluk-beluk Chi Chiang Kun sebab ia pernah mendapat teorinya dari Chia Sun. Belakangan, sesudah mahir dalam ilmu ketabiban, ia mengerti juga bahaya-bahaya dari ilmu pukulan itu, hingga demikian ia dapat menyebutkan tanda-tandanya secara tepat sekali. Di lain pihak, selama beberapa tahun Chong Wiy Hiat pun sudah merasa bahwa ada sesuatu yang kurang beres dalam tubuhnya. Tapi lantaran penyakit itu enteng rasanya dan juga seperti lumrahnya manusia kebanyakan, ia takut menghadapi tabib maka sejauh ini ia belum pernah berusaha mengobati ketidakberesan itu. Sekarang ia takut setengah mati dan parasnya berubah pucat. Ia mengawasi bukiai dengan matah, terbuka lebar dan beberapa saat barulah ia bisa membuka mulut. Kau bagaimana kau tahu? Pemuda itu tertawa-tawar. Bu Ampoye mengenal ilmu ketabiban. Sahutnya. Jika Chi Ampoye percaya, sesudah urusan ini beres, Bu Ampoye bersedia mengobati. Tapi bagi Chi Ampoye Cichangkun banyak bahayanya dan tiada gunanya. Sebaiknya Chi Ampoye tidak berlatih ilmu itu lagi. Situa coba ngotot terus. Chi Ampoye Cichangkun adalah ilmu terhebat dari Kong Tong Pei sehingga bagaimana bisa kau katakana bahwa ilmu itu banyak bahaya dan tiada gunanya? Tanyanya. Dahulu Chi Ampoye Cichangkun kami, yaitu Bok Lengko telah mengguncang seluruh rimba persilatan. Nama harumnya dikenal di empat penjuru dan ia berusia sampai sembilan puluh satu tahun. Inilah bukti bahwa Cichangkun tidak mencelakai orang yang mempelajarinya. Bocah. Kau jangan bicara sembarangan. Kalau begitu, bisalah dipastikan bahwa Lua Kang Bok Lengko Chi Ampoye sudah mencapai taraf yang cukup. Kata bukiye. Seseorang yang tenaga dalamnya cukup tentu saja boleh berlatih ilmu tersebut. Ia bukan saja tidak akan mendapat bahaya malah akan memperoleh keuntungan besar karena Cichangkun dapat memperkuat isi perut manusia. Kalau Chi Ampoye tidak percaya omonganku, terserahlah. Tapi Bu Ampoye tetap berpendapat bahwa Lua Kang Chi Ampoye belum cukup tinggi untuk berlatih Cichangkun. Cong Wie Hiap adalah salah seorang tetua Hong Tong Pei dan jago ternama dalam rimba persilatan. Tapi sekarang, di hadapan tokoh-tokoh berbagai partai, ia didesak oleh seorang pemuda yang tidak dikenal. Bukan saja terdesak, tapi ilmu terhebat partainya dikatakan sebagai ilmu tak berguna. Dapatlah dimengerti kalau darahnya langsung mendidih. Bocah. Bentaknya dengan meti melotot. Kalau kau bilang Cichangkun tidak berguna, cobalah jajal. Bu Kie kembali tertawa-tawar. Cichangkun memang ilmu yang hebat. Katanya. Aku tidak mengatakan bahwa ilmu itu tak berguna. Maksudku hanya bahwa jika Lua Kang seseorang belum cukup tinggi, biarpun dia berlatih lama, latihan itu tiada gunanya. Dengan berdiri di belakang parasucinya, Ciu Cie jiak mengawasi pemuda itu. Di dalam hati ia merasa geli. Paras muka Bu Kie masih agak kekanak-kanakan tapi dengan sikap seperti orang tua yang berpengalaman, ia memberi nasihat pada salah seorang tetua dari Hong Tong Pei dan hal itu seolah-olah gurauan. Murid-murid Hong Tong Pei yang berusia muda merasa gusar dan ingin sekali menghajar Bu Kie. Tapi karena melihat Chong Wee Hiap mendengarkan setiap perkataan pemuda itu dengan penuh perhatian, mereka tidak berani bertindak sembrono. Apakah kau berpendapat bahwa Lua Kangku belum cukup? Tanya Chong Wee Hiap. Cukup atau tak cukup, aku tak tahu. Jawabnya. Tapi menurut penglihatanku, waktu berlatih Cichangkun, Ciam Pue telah terluka sehingga sebaik nai latihan itu tidak diteruskan. Jiako tak usah meladani semua omong kosong. Tiba-tiba terdengar suara bentakan seseorang di belakangnya. Dia menghina Cichangkun kita, biarlah dia rasakan pukulanku. Hampir berbarengan, satu pukulan yang hebat menyambar Leng Tai Hiat di punggung Bu Kie. Leng Tai Hiat adalah salah satu hiat. Penting yang membinasakan. Jangankan Cichangkun, pukulan yang biasa sekalipun bisa membinasakan jika kena tepat di bagian itu. Dalam tekadnya untuk menaklukkan ke enam partai dengan Kiyu Yang Sinkeng, biarpun tahu sedang dibokong orang, Bu Kie tidak memutar badan dan membalas. Ia berkata pula kepada Cong Wee Hiap. Cong Ciampu E. Mendadak terdengar kerincingan rantai yang disusul dengan bentakan. Tua bangka. Jangan bokong orang. Itulah bentakan Xiao Xiao yang segera meninju kepala si pembokong. Orang itu menangkis dengan tangan kirinya sedang tinju kanannya sudah mampir tepat di Leng Tai Hiat Bu Kie. Semua orang terkesiap tapi pemuda itu sendiri tidak bergeming. Ia mengambil sikap acuh-ta'acuh bahkan tidak mengerahkan tenaga dalam untuk menolak tenaga pukulan itu. Xiao Xiao. Katanya Seraya tertawa. Kau tak usah khawatir. Pukulan Cichangkun itu sedikit pun tiada gunanya. Muka si nona yang putih lantas saja bersemu merah. Dengan jengah ia berkata. Aku lupa aku lupakah sudah belajar. Ia tidak meneruskan perkataannya dan buru-buru meloncat mundur sambil menyeret rantai. Bu Kie memutar tubuh dan melihat si pembokong adalah seorang kakek yang batok kepalanya besar dan tubuhnya kurus. Dia adalah tetua keempat dari Kong Tong Pei namanya Xiang Keng Cie. Mukanya sudah berubah pucat dan ia berkata dengan suara terguguh. Kau memiliki Kim Kong Po It Ho Aite Sien Keng apa kau murid Xiao Lim Sie? Sambil tersenyum pemuda itu menjawab. Aku bukan murid Xiao Lim Sie tapi benar aku pernah belajar ilmu di kuil Xiao Lim Sie. Bu Kie selagi ia bicara, Tin Ju Xiang Keng Cie mampir tepat di dadanya. Sepanjang pengetahuan tetua Hong Tong itu, Kim Kong Po It Ho Aite Sien hanya dapat dipertahankan sambil menahan nafas. Bu Kie tertawa dan berkata. Kalau seseorang sudah melatih diri dalam Kim Kong Po It Ho Aite Sien sampai pada puncak kesempurnaan, ia tak akan bisa diserang walaupun ia sedang bicara. Tanpa menggunakan luakang, tubuhnya tidak bisa kena segala pukulan. Jika kau tidak percaya kau boleh memukul lagi. Bagaikan kilat Xiang Keng Cie mengirimkan empat tinju geledek. Pemuda itu menerima dengan paras muka berseri-seri. Xiang Keng Cie dijuluk Kiet Kun To An Gak, satu tinju mematahkan gunung. Meskipun julukan itu terlalu mencolok tapi orang-orang yang berusia agak lanjut mengetahui bahwa tetua Hong Tong itu memang mempunyai pukulan dasyat. Bahwa Bu Kie bisa menerima keempat pukulan itu sambil tersenyum-senyum telah mengejutkan semua orang. Sesudah lama Kun Lun dan Hong Tong Pai tak begitu akur dan meskipun sekarang mereka bersatu untuk membasmi bengkau, tapi di dalam hati, banyak anggota kedua partai itu masih mengambil sikap bermusuhan. Maka itu, dari barisan Kun Lun Pai segera saja terdengar beberapa ejekan. Lihat, sungguh tinju Rit Kun To An Gak. Apakah yang telah dipatahkan si Aikun, empat tinju. Untung juga Siang Keng Chie berkulit hitam sehingga warna merah pada mukanya tak begitu menyolok. Di lain pihak, anggota-anggota Xiao Lim Pei merasa heran dan banyak pertanyaan muncul dalam hati mereka. Pemuda itu mengatakan bahwa dia sudah pernah belajar ilmu Xiao Lim Chie. Siapa dia? Kim Kong Po It Ho Aite tak pernah diturunkan kepada orang luar. Di samping itu, Pong Kian Tai Su dalam partai kita, tiada orang lain memiliki ilmu tersebut. Pemuda itu masih begitu muda. Mana bisa dia mempunyai ilmu yang harus dilatih selama empat puluh tahun? Sungguh mengherankan. Siapa dia? Siapa dia? Di lain saat, Chong Wia Hiap mengangkat tangannya dan berkata dengan suara menyeramkan. Kian Heng, aku merasa sangat kagum akan Sien Kangmu. Apa boleh aku menerima pelajaran darimu dalam tiga jurus? Ia menantang karena tahu bahwa tenaga Cip Siang Kun yang dimilikinya lebih kuat banyak daripada Siang Keng Chie sehingga mungkin sekali ia akan berhasil merobohkan pemuda itu. Jika nanti Ciam Pue sudah berhasil, Bo Am Pue pasti akan menolak. Jawabnya. Tapi sekarang, bolehlah Bo Am Pue menerima pukulan Ciam Pue. Dengan gusar Chong Wia Hiap mengerahkan Cien Hiai sehingga tulang-tulangnya di dalam tubuh berkerotokan. Ia maju selangkah dan menghantam dada Bukiai sekuat tenaga. Begitu tinju menyentuh dada, ia terkesiap sebab tersedot dengan semacam tenaga dan tak mampu menarik kembali tangannya. Di lain saat, dari tinjunya masuk semacam hawa hangat yang terus menerobos ke dalam isi perutnya. Waktu menarik kembali tangannya ia merasa semangatnya terbangun dan sekujur badannya nyaman luar biasa. Ia tertegun sejenak dan lalu mengirimkan tinju kedua ke Bukiai. Kali ini pemuda itu mengerahkan sedikit luakang sehingga ia terhuyung beberapa langkah. Melihat paras muka kawannya yang sebentar pucat dan sebentar merah. Siang Keng Chie yang berdiri di samping Bukiai menduga bahwa kawan itu terluka berat. Maka itu waktu Chong Wia Hiap mengirimkan tinju ketiga, ia pun menghantam dari belakang sehingga dengan bersamaan dua tinju mampir telak di tubuh Bukiai, satu di dada satu di punggung. Semua orang melihat bahwa dua pukulan itu disertai dengan luakang yang sangat tinggi. Tapi begitu menyentuh tubuh si pemuda, semua tenaga dalam amblas bagaikan batu yang masuk ke dalam lautan. Siang Keng Chie tahu bahwa dengan kedudukannya yang tinggi, dalam pembokongannya yang pertama saja, ia sudah melakukan perbuatan tak pantas. Tapi bokongan pertama itu bisa dimengerti dan dimaafkan. Orang bisa menganggap ia berbuat begitu sebab terlalu gusar karena partainya dihina orang. Tapi pembokongan yang kedua merupakan perbuatan hina dan yang tak bisa dibela dengan care apapun juga. Waktu memukul ia percaya bahwa Bukiai akan binasa dengan pukulan itu. Kalau pemuda itu dapat dibinasakan maka menurut jalan pemikirannya ia telah berjasa terhadap ke enam partai dalam menyingkirkan seorang pengacau. Mungkin orang akan mencela dia tapi dia bisa menebus ketidaklayakan itu dengan jasanya. Betapa kagetnya karena bokongannya tidak berhasil, dapatlah dibayangkan sendiri. Bagaimana rasanya badan Ciempuyei? Tanya Bukiai kepada Chong Wiyahyap. Si tua kelihatan terkejut. Sesaat kemudian ia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara jengah. Terima kasih atas Budi Ken Heng yang sudah membalas kejahatan dengan kebaikan, sungguh-sungguh aku merasa malu dan berterima kasih tidak habisnya. Pengakuan itu mengejutkan semua orang. Ternyata waktu menerima tiga pukulan, Bukiai telah mengirim Kiyuyang Chin Hiei disalurkan ke dalam tubuh si tua. Meskipun pengiriman hawa tulen. Itu hanya dilakukan dalam waktu sedetik tapi karena Kiyuyang Chin Hiei bertenaga dasyat maka Chong Wiyahyap sudah mendapat keuntungan yang tidak kecil. Jika dalam pukulan ketiga siangkeng Chiei tidak mengadu tinju maka keuntungan yang didapat olehnya akan lebih besar lagi. Pujian Chiang Puei yang begitu tinggi tak dapat diterima olehku. Kata pemuda itu dengan suara merendah. Barusan Kiyuyang Patmah, pembuluh darah, Chiang Puei telah mendapat sedikit bantuan dan sebaiknya Chiang Puei mengasuh sambil mengerahkan hawa. Dengan demikian racun yang berkumpul dalam tubuh sebagai akibat latihan Chiang Kun akan dapat disinkirkan dalam waktu dua atau tiga tahun. Chong Wiyahyap yang tahu penyakitnya sendiri buru-buru menyoja dan berkata, Terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Bukiei berjongkok dan menyambung tulang Tong Bunliang. Seraya menengok ke siangkeng Chiei, ia berkata, Berikanlah koyohwe yang giyok liong kepadaku. Siangkeng Chiei segera menyerahkan apa yang dipintanya. Cobalah Chiang Puei minta semhang polawan dari Butong Pai dan bubuk giyok cinsan dari Hwa San Pai. Kata Bukiei pula. Permintaan itu lantas dituruti. Dengan menggunakan rumput cookoyohwe yang giyok liong dari partai Chiang Puei, sangat mujarab. Kata pemuda itu. Dalam semhang polawan dari Butong Paii terdapat tiuntiok hang, hiong hang dan teng hang. Ditambah dengan giyok cinsan maka dalam waktu dua bulan saja kesehatan Tong Chiang Puei akan pulih seperti biasa lagi. Seraya berkata begitu dengan cepat ia membalut tulang-tulang Tong Bunliang yang sudah disambung dan dalam sekejap pekerjaan itu sudah selesai. Perbuatan Bukiei kian lama kian mengherankan. Kepandainya dalam menyambung tulang tidak akan dapat ditandingi oleh tabib manapun juga. Di samping itu, ia pun tahu obat-obat istimewa yang dipunyai oleh setiap partai. Dengan rasa malu siang keng chie mendukung Tong Bunliang dan mundur dari gelanggang. Mendadak Tong Bunliang berteriak. Orang sikhen. Bahwa kau telah menyambung tulangku, aku merasa sangat berterima kasih dan di kemudian hari nanti, aku pasti akan membalas budimu. Tapi permusuhan antara Hong Tong Pei dan Mo Kau sedalam lautan. Tak bisa kami sudahi karena budimu. Jika kau anggap melupakan budi, kau boleh mematahkan lagi tulang kaki tanganku. Mendengar pernyataan itu, hati semua orang timbul perasaan hormat terhadap Tong Bunliang yang bersifat lebih ksatria daripada siang keng chie. Kira bagaimanakah baru Ciam Pue bisa merasa puas dan sudi menyudahi permusuhan ini? Tanya Bu Kie. Cobalah kau perlihatkan ilmu silatmu. Jawabnya. Jika Hong Tong Pei merasa tak bisa menandingi, barulah kami tak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam Hong Tong Pei terdapat banyak sekali orang pandai sehingga biar bagaimanapun juga Bu Ampue takkan bisa menandingi. Sahut Bu Kie sambil tertawa. Tapi karena telah terlanjur, biarlah Bu Ampue memperlihatkan kebodohannya. Seriaya berkata begitu, matanya mengawasi seluruh lapangan. Di sebelah timur terdapat pohon syong yang tingginya tiga tombak lebih dan rindang daunnya. Perlahan-lahan ia mendekati pohon itu dan berkata dengan suara nyaring. Bu Ampue pernah belajar cits yang kun dan kini Bu Ampue ingin memperlihatkan kebodohan sendiri. Bu Ampue mohon para cipue supaya tidak menertawai. Semua orang merasa heran. Dari mana bocah itu belajar cits yang kun? Tanyanya di dalam hati. Sesudah berdiam sejenak, tiba-tiba Bu Kie menghafalkan sesuatu yang menyerupai saja. Hawang Goheng dicampur imyang, merusak jantung, melukai paru-paru, hati dan usus, tenaga hilang, pikiran kalang kabut, semangat terbang. Tak kepalang kagetnya kelima ketua Hong Tong Pei. Mengapa? Karena apa yang dihafal pemuda itu adalah bagian terakhir dari kitab Cits yang kun, suatu rahasia yang belum pernah diturunkan ke orang luar. Dalam kagetnya, mereka tentu saja belum bisa menduga bahwa pelajaran itu telah diturunkan oleh Ciasun yang telah merampas kitab tersebut kepada Bu Kie. Sementara itu, setelah mengerahkan tenaga dalam, bagaikan kilat Bu Kie meninju pokok pohon. Kerek. Sebatas pokok yang ditinju, pohon itu terbang dan dubrak. Roboh dalam jarak dua tombak lebih. Di atas tanah hanya berdiri pohon yang tingginya kira-kira empat kaki. Pukulan-pukulan itu bukan Cits yang kun. Kata Cs yang keng Cie dengan suara tak puas. Cits yang kun adalah semacam pukulan yang di dalam kekerasannya terdapat kelembekan dan di dalam kelembekannya terdapat kekerasan. Pukulan Bu Kie itu biarpun dasyat luar biasa hanyalah pukulan yang menggunakan tenaga keras tapi waktu Cs yang keng Cie menghampiri pangkal pohon yang masih berdiri dan memeriksanya, ia terpaku dan mengawasi dengan mulut ternganga. Ia lihat bahwa urat-urat pohon yang terpukul hancur semuanya. Itulah Cits yang kun yang sudah mencapai puncak kesempurnaan. Ternyata dalam pukulannya itu, Bu Kie telah menggunakan dua macam tenaga. Untuk mencapai maksudnya, mereka harus memperlihatkan hasil dengan segera. Jika ia hanya menggunakan Cits yang kun maka sesudah berselang sepuluh hari atau setengah bulan, barulah pohon itu mati berdiri. Maka itu ia meningju dengan tenaga Cits yang kun yang disertai dengan yang keng, tenaga keras, sehingga batangnya patah dan terbang. Kehebatan Bu Kie disambut dengan sorak-sorai gegap gempita. Bagus. Seru Tong Bun Liang. Itulah Cits yang kun yang tertinggi. Aku merasa tak luk. Tapi bolahkah aku bertanya, dari mana Can Xiao Hiap belajar ilmu itu? Bu Kie tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Tiba-tiba situa berteriak. Di mana adanya Kim Mo Seong Chia Sun? Beritahukanlah. Pemuda itu terkejut. Celaka. Ia mengeluh di dalam hati. Dengan memperlihatkan Cits yang kun, aku menyeret Gie Hu. Jika aku bicara terus terang, peranan damai tidak dapat dipegang lagi olehku. Sesudah berpikir sejenak, ia bertanya dengan suara lantang. Apakah Ciam Pue menganggap kitab Cits yang kun dirampas oleh Kim Mo Seong? Haha. Ciam Pue salah, salah besar. Kitab itu dicuri oleh Hun Goan Pek, Kolek Chiu Seng Kun. Malam itu, ketika terjadi pertempuran di kuil Ceng Yang Kun, gunung Hong Tong San bukankah ada dua orang yang kena pukulan Hun Goan Keng? Katakanlah, Bo Am Pue benar atau salah. Ternyata pada waktu Ciasun bertempur di Hong Tong San dalam usahanya merampas kitab Cits yang kun, Seng Kun yang ingin memperhebat kekacauan dalam rimba persilatan, diam-diam memberi bantuan. Ia melukai Tong Bun Liang dan Siang Keng Chie dengan pukulan Hun Goan Keng. Waktu itu Ciasun sendiri masih belum tahu. Belakangan, atas petunjuk Kong Kian Taisu, barulah ia tahu adanya bantuan itu. Mengingat kejahatan Seng Kun, tanpa ragu lagi Bo Kie sudah menimpakan kesalahan padanya. Apalagi, pada hakikatnya Bo Kie tidak berdusta seluruhnya sebab memang benar Seng Kun sudah membokong kedua tetua Hong Tong dengan maksud tidak baik. Selama 20 tahun lebih Tong Bun Liang dan Siang Keng Chie dihinggapi perasaan ragu. Mendengar keterangan Bo Kie, mereka saling melirik tapi tidak mengatakan apapun juga. Apakah Can Siaw Hiap tahu di mana adanya Seng Kun sekarang? Tanya Cong Wiyah Hiap. Dengan menggunakan semua kepandainya Seng Kun mengadu domba enam partai besar dan bengkau. Terang Bo Kie. Belakangan ia menjadi murid Siaw Lin dan sebagai seorang pertapa ia memakai nama Go Antin. Di kuil Siaw Lin Sia, dia pernah mengajar ilmu silat kepada Bo Am Pue. Jika dusta, Bo Am Pue adalah menerima hukuman seberat-beratnya di akhirat dan biarlah Bo Am Pue tidak bisa lahir lagi di dunia. Barisan Siaw Lin P lantas saja gempar. Go Antin adalah murid Kong Ki yang Seng Cheng dan sesuai dengan peraturan yang sangat keras, kecuali di kuil ini, pendeta-pendeta Siaw Lin belum pernah keluar dari pintu kuil. Keterangan Bu Kie bahwa Go Antin adalah Seng Kun sedikit pun tidak dipercaya oleh mereka. Tiba-tiba terdengar pujian kepada Seng Buddha dan seorang pendeta yang mengenakan jubah pertapa warna abu-abu berjalan keluar dari barisan Siaw Lin. Pendeta itu berparas angker dan tangan kirinya mencengkram tasbih, tidak lain daripada Kong Seng, salah seorang dari ketiga pendeta suci. Ken Siaikyo, bagaimana kau pernah menuduh murid Siaw Lin Siai secara sembarangan? Tanyanya, kapan kau belajar silat di kuil kami? Di hadapan orang-orang gagah di seluruh rimba persilatan, aku tak bisa membiarkan kau menodai nama harumnya Siaw Lin. Bu Kie membungkuk seraya berkata, Taisu, janganlah kau gusar. Jika Taisu bisa memanggil Go Antin, Taisu akan segera tahu duduk persoalannya. Paras muka Kong Seng lantas saja berubah menyeramkan. Ken Siaikyo, sekali lagi kau menyebut nama sutitku. Katanya dengan suara kaku. Kau masih begitu muda, mengapa hatimu begitu kejam? Mengapa Taisu mengatakan hatiku kejam? Tanya Bu Kie. Aku minta Go Antin Hwa Oshio keluar hanya untuk menjelaskan persoalan ini di hadapan para orang gagah. Go Antin sutit telah berpulang ke Alembaka. Kata Kong Seng dengan suara perlahan. Ia mengorbankan jiwa untuk partai kami. Sesudah meninggal dunia, nama baiknya tak dapat. Begitu mendengar perkataan Go Antin sutit sekarang sudah berpulang ke Alembaka. Kepala Bu Kie pusing dan paras mukanya berubah pucat. Perkataan Kong Seng yang selanjutnya tak dapat ditangkap lagi olehnya. Apa-apa benar dia mati? Tanyanya dengan suara terputus-putus. Tidak tak mungkin. Kong Seng menunjuk sesosok tubuh yang tergeletak di sebelah barat dan berkata dengan suara keras. Kau lihat sendiri. Bu Kie mendekati. Mayat itu mukanya melesak dan matanya terbuka lebar ternyata memang mayat Go Antin atau Hun Go Anpek, Kolek Ciu Sengkun. Ia membungkuk dan meraba dada mayat yang dingin itu, suatu tanda bahwa Go Antin sudah mati lama juga. Bu Kie berduka campur girang. Ia tak menyangka bahwa musuh besar ayah angkatnya binasa di tempat itu. Biarpun bukan ia sendiri yang membinasakannya, sakit hati sudah terbalas. Darahnya bergolak-golak dan sambil mendongak, ia tertawa terbahak-bahak. Bangsat. Oh, bangsat terkutuk. Teriaknya. Selama hidup kau melakukan berbagai kejahatan tapi kau mendapat juga bagianmu di hari ini. Suara tawanya yang dasyat seolah-olah menggetarkan seluruh lembah. Sesudah berteriak, ia menengok ke arah Kong Seng dan bertanya. Siapa yang membinasakan Go Antin? Kong Seng Tidka menyaut. Ia melirik pemuda itu dengan mata menyala dan mukanya bersinar dingin bagaikan es yang menjawab Bu Kie adalah Entian Cheng. Dia telah bertempur dengan anakku, Ya Ong. Katanya. Dia mati, anakku terluka. Bu Kie membungkuk. Di dalam hati ia berkata. Sesudah kena pukulan Hon Pengbian Chiang dari Cheng Ekhok Ong, Go Antin terluka berat. Karena itu Paman berhasil membinasakannya. Sungguh menyenangkan bahwa Paman sudah berhasil membalas sakit hati ini. Ia menghampiri Inya Ong dan memegang nadinya. Hatinya lega sebab ia tahu bahwa luka Seng Paman tidak berbahaya bagi jiwanya. Makin lama Kong Seng jadi makin gusar. Tiba-tiba ia berteriak. Bocah. Kemari kau untuk menerima kebinasaan. Bu Kie terkejut, ia menengok dan menegaskan. Apa? Jelas-jelas kau tahu bahwa Go Antin Sutit sudah binasa tapi kau masih juga berusaha untuk menimpakan segala dosa di atas pundaknya. Kata Kong Seng. Kau terlalu jahat dan aku tidak dapat mengampuni kau. Hari ini aku terpaksa membuka larangan membunuh. Pilihlah kau mati bunuh diri atau dibinasakan olehku. Pemuda itu jadi bingung. Kebinasaan Go Antin merupakan ganjaran setimpal bagi dirinya dan kejadian ini sangat menggirangkan. Pikirnya. Tapi dengan binasanya pendeta itu, aku tak punya saksi lagi dan urusan jadi makin susah dipecahkan. Bagaimana baiknya? Selagi ia mengasah otak, Kong Seng sudah menerjang. Tangan kanannya menyambar ke leher dengan jari-jari yang dipentang lurus. Hati-hati. Itu Liong Jiao Chiu. Seru intian ceng. Liong Jiao Chiu ilmu pukulan cakar naga, dengan sekali berkelit bukia menyelamatkan dirinya, tapi Kong Seng adalah salah seorang dari tiga pendeta suci Siaulim Sie dan Liong Jiao Chiu merupakan salah satu pukulan terhebat dari Siaulim Pei. Baru saja cengkraman pertama gagal, cengkraman kedua yang lebih cepat dan lebih dasyat sudah menyusul. Bukie melompat ke samping. Cengkraman ketiga, keempat, kelima menyambarnya yang berbagaikan hujan dan angin dalam sekejap, pendeta itu seolah-olah seekor naga yang terbang di angkasa sambil mementangkan cakarnya sehingga semua gerakan bukia di bawah kekuasaannya. Mendadak berbarengan dengan mengapungnya tubuh bukia terdengar suara bret. Di lain saat barulah orang tahu bahwa tangan baju pemuda itu robek dan lengan kanannya tercakar sehingga mengucurkan darah. Di antara sorak-sorai orang Siaulim Pei terdengar teriakan kaget dari seorang wanita, bukia melirik dan melihat Siaul Chiu tengah mengawasinya dengan paras muka ketakutan. Tio Kong Chiu, hati-hati. Teriaksi nona. Sungguh baik nona kecil itu. Tikar bukia sambil melompat ke belakang karena dengan kecepatan luar biasa kongseng sudah menubruk lagi. Begitu cengkraman pertama gagal, cengkraman kedua menyusul dan bukia kembali melompat ke belakang. Selagi yang satu menubruk dan yang satu melompat, mereka tetap berhadapan satu sama lain. Sesudah menubruk delapan sembilan kali, kongseng masih juga belum berhasil. Jarak antara mereka tetap tidak berubah, yaitu dua kaki lebih. Maka dengan demikian, meskipun bukia masih belum balas menyerang, tinggi rendahnya ilmu ringan badan antara kedua lawan itu sudah bisa dilihat nyata. Kita tahu bahwa kongseng menubruk ke depan sedang bukia melompat ke belakang. Tidak dapat disangka lagi bahwa menubruk ke depan lebih mudah daripada melompat ke belakang. Meskipun begitu kongseng masih tidak bisa menyentuh badan pemuda itu. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam ilmu meringankan badan, pendeta itu sudah kalah setingkat. Kalau mau, dengan mudah bukia bisa menyingkir jauh-jauh dari kongseng. Mengapa bukia tetap mempertahankan jarak dua-tiga kaki dari pendeta itu? Karena ia ingin mempelajari rahasia pukulan liong jauh-jauh. Ia menyadari bahwa sesudah mengeluarkan 36 macam pukulan, si pendeta menyerang pula dengan pukulan kedelapan yaitu nanasik, gerakan mencengkram, yang tadi sudah digunakan. Sesudah itu kedua tangan kongseng menyambar dari atas ke bawah. Itulah Chiyoko Sik, gerakan merebut mutiara, pukulan ke-12. Melihat itu, bukia segera mengetahui bahwa liong jauh-jauh hanya terdiri dari 36 pukulan atau gerakan. Selama hidup, kongseng jarang sekali bertempur melawan musuh. Waktu mencapai usia setengah tua, walaupun musuh beberapa kali ia pernah bertemu dengan lawan berat, tapi begitu mengeluarkan liong jauh-jauh, pihak lawan segera keteteran. Sejauh itu, ia belum pernah bertempur dengan lawan yang bisa bertahan lebih dari 12 pukulan. Maka itu, pukulan ke-13 sampai ke-36 belum pernah digunakan untuk menghadapi musuh. Sungguh tak disangka, sesudah mengeluarkan 36 pukulan, ia masih juga belum bisa merobohkan bukia. Mau tak mau ia terpaksa mengulangi pukulan-pukulan yang tadi sudah digunakan. Ilmu ringan badan bocah ini memang sangat hebat, pikirnya. Dengan mengandalkan kegesitannya, ia berhasil menyelamatkan diri dari pukulan-pukulan. Tapi kalau bertempur sungguhan, belum tentu ia bisa melayani 12 pukulan liong jauh-jauh. Sementara itu, bukiai sudah dapat menyelami kehebatan liong jauh-jauh. Memang jauh-hoat, ilmu mencengkram, yang terdiri dari 36 gerakan itu tidak ada cacatnya. Akan tetapi, sesudah memiliki kian kun tai loie sin keng, dengan mengandalkan sin keng tersebut, pemuda itu dapat memecahkan pukulan apapun juga. Sekarang juga ia bisa menghancurkan liong jauh-jauh. Tapi ia ragu dan berkata dalam hati, tidak sukar bagiku mengambil jiwanya, tapi Siao Lim Pei mempunyai nama besar sedangkan Kong Seng Tai Su adalah salah seorang dari ketiga pendekta suci. Apabila dengan gegabah lalu aku merobohkannya di hadapan orang banyak, di mana Siao Lim Pei mau menaruh muka. Tapi bila tidak dirobohkan, dia pasti tak akan mau mundur. Ia jadi serba salah. Tiba-tiba Kong Seng membentak. Bocah. Kau kabur bukan Pak Bu. Bukie menjawab. Mau Pak Bu. Dengan menggunakan kesempatan selagi pemuda itu bicara, Kong Seng mengirim dua pukulan berantai. Di luar dugaan, seraya melompat Bukie terus bicara dengan suara tenang. Juga boleh. Tapi bagaimana kalau aku menang? Suaranya bukan saja tenang, tapi juga tak terputus. Kalau seseorang memeramkan kedua matanya, ia tak akan menduga bahwa selama mengucapkan perkataan-perkataan itu, Bukie sudah menyelamatkan diri dari tiga serangan Kong Seng yang cepat dan dasyat. Ilmu ringan badanmu benar-benar hebat. Puji si pendeta itu. Tapi kamu jangan harap bisa menandingi aku dalam suatu pertempuran yang sungguh-sungguh. Dalam Paibu, tak seorang pun bisa meramalkan siapa bakal menang, siapa bakal kalah. Kata Bukie, usia Bo Ampue lebih muda daripada Taisu. Tapi biarpun kalah ilmu, Bo Ampue mungkin menang tenaga. Kalau aku kalah, kau boleh bunuh aku. Bentak Kong Seng dengan gusar. Hal ini tak akan berani Bo Ampue lakukan. Kata pemuda itu. Apabila Bo Ampue kalah, Taisu boleh berbuat sesuka hati. Tapi jika secara kebetulan Bo Ampue menang sejurus atau setengah jurus maka Bo Ampue hanya berharap supaya Xiao Lim Pei mundur dari Kong Beng Teng. Urusan Xiao Lim Pei harus diputuskan oleh Su Heng Ku. Kata Kong Seng. Aku hanya bicara secara pribadi. Aku tak percaya Li Yong Jiao Chiu tak bisa membereskan kau. Sebuah gagasan lewat di otak Bukie dan ia segera mengambil keputusan. Li Yong Jiao Chiu dari Xiao Lim Pei memang tiada cacatnya. Katanya. Ilmu itu adalah Kim Na Chiu Hoat. Ilmu mencengkram, yang tiada duanya dalam dunia. Hanya sayang latihan Taisu belum sempurna. Baiklah. Kata Kong Seng dengan gusar. Jika kau dapat memecahkan Li Yong Jiao Chiu ku, aku akan segera pulang ke Xiao Lim Sie dan seumur hidup aku tidak akan keluar dari pintu kuil lagi. Itu boleh tidak usah. Kata Bukie. Selagi mereka bertanya jawab, sorak-sorai di seputar lapangan tak henti-hentinya. Semua orang merasa kagum sebab ketika mulut mereka bicara, kaki dan tangan bekerja terus. Waktu mengatakan ilmu ringan badanmu benar-benar hebat. Kong Seng mengirimkan dua serangan beruntun dan selagi mengatakan tapi kau jangan harap bisa menandingi aku dalam suatu pertempuran yang sungguh-sungguh. Ia sudah mengirimkan tiga serangan lain. Di antara sorak-sorai yang riuh rendah, setiap perkataan mereka terdengar nyata sekali. Mendadak sesudah berkata itu boleh tidak usah, tubuh Bukie mencelat ke atas, berputar empat kali dan pada setiap putaran badannya mengapung makin tinggi dan kemudian bagaikan daun kering ia melayang-layang ke bawah dan kedua kakinya hinggap di bumi dalam jarak beberapa tombak jauhnya dari tempat semula. Semua orang mengawasi dengan mata membelalak dan sesaat kemudian, tampik sorak gegap gempita memecah angkasa. Belum pernah jago-jago itu melihat ilmu ringan badan yang setinggi itu. Hampir bersamaan dengan hinggapnya Bukie, Kongseng sudah berada di hadapannya. Apa kita sekarang boleh mulai, Pak Bu? Tanyanya. Baiklah. Taishu boleh menyerang. Jawab Bukie. Apakah kau akan menggunakan lagi siasat kabur? Tanya Kongseng pula. Pemuda itu tersenyum. Jika Boampoe mundur setengah langkah saja, Boampoe sudah boleh dihitung kalah. Jawabnya. Walaupun badannya tidak dapat bergerak, Yosiau, Lengkiam, Ciutiam, Suee Poetek dan yang lain-lain bisa melihat dan mendengar. Perkataan Bukie yang terakhir itu mengejutkan mereka. Mereka berpengalaman luas. Setiap pukulan Kongseng hebat luar biasa dan untuk menyambut satu pukulan saja sudah bukan urusan gampang. Menurut pendapat mereka, walaupun hebat tapi kalau mau mengharap menang, Bukie setidaknya harus bertempur dalam seratus jurus. Selama pertempuran itu, mana bisa ia tidak mundur setengah langkah? Boleh tak usah begitu. Kata Kongseng. Yang menang, biarlah menang secara adil. Yang kalah, biarlah kalah dengan tidak merasa penasaran. Ia terdiam sejenak dan kemudian membentak. Sambutlah. Tangan kirinya mengirimkan pukulan gertakan disusul dengan sambaran tangan kanan yang meluncur ke arah koat pun hiat di pundak Bukie. Itulah pukulan Nainsit. Gerakan menjamret tawan. Begitu tangan kiri Kongseng bergerak, Bukie sudah tahu pukulan apa yang bakal dikeluarkan. Ia pun segera membuat serangan gertakan dengan tangan kirinya dan tangan kanannya menyambar ke koat pun hiat di pundak Kongseng. Kedua lawan itu menyerang dengan pukulan yang bersamaan. Tapi dalam persamaan itu ada juga bedanya. Bedanya Bukie menyerang belakangan tapi tangannya sampai lebih dahulu. Pada detik jari tangan Kongseng masih terpisah dua dim dari pundak Bukie. Jari tangan pemuda itu sudah mencengkram koat pun hiat Kongseng yang segera saja merasa jalan darahnya kesemutan dan tangan kanannya tidak bertenaga lagi. Tapi Bukie segera menarik kembali tangannya. Untuk sejenak kemudian Kongseng jadi terpaku. Tiba-tiba kedua tangannya menyambar ke tayang hiat kiri dan kanan dengan gerakan Chiyokozit. Kejadian tadi terulang lagi, Bukie pun menyerang sepasang tayang hiat Kongseng dengan Chiyokozit dan seperti tadi biarpun ia menyerang belakangan, kedua tangannya sampai lebih dulu. Tayang hiat adalah hiat besar yang bila terpukul segera mati. Dengan perlahan Bukie mengebut kedua tayang hiat lawan dan kemudian dengan sekali berbalik tangan, ia menyentuh Hang Hu hiat di belakang kepala Kongseng dengan gerakan logo atsik, Gerakan menjemput rembulan, yaitu pukulan ke-17 dari Liyong Jiao Chiyokozit. Begitu tayang hiatnya dikebut, hati Kongseng mencelos dan melihat gerakan logo atsik itu ia kaget tak kepalang. Kau-kau mencuri Liyong Jiao Chiyokozit teriaknya. Bukie tersenyum. Semua ilmu silat dalam dunia ini diubah oleh manusia. Katanya. Belum tentu Liyong Jiao Chiyokozit hanya dimiliki oleh Xiao Lim Pei. Kongseng mengawasi pemuda itu dengan mata membelalak. Ia bingung bukan main. Dalam ilmu Liyong Jiao Chiyokozit, kepandainya lebih tinggi daripada Kong Bun dan Kong Cai. Bagaimana caranya pemuda itu bisa memiliki salah satu ilmu terhebat dari Xiao Lim Pei? Bukan saja memiliki, ia bahkan lebih hunggul daripada dirinya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Untuk sejenak ia berdiri terpaku tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Dengan hari berdebar-debar, ratusan orang mengawasi kedua lawan itu. Mereka merasa heran karena baru saja dua gerakan, kedua lawan itu sudah berhenti. Kecuali beberapa tokoh yang berkepandain sangat tinggi, yang lain tak tahu siapa menang, siapa kalah. Tapi dengan melihat sikap Bukie yang tenang-tenang saja dan alis Kongseng yang berkerut, mereka menarik kesimpulan bahwa pendepak itulah yang jatuh di bawah angin. Selama ratusan tahun, Leong Jiao Chu sudah menjadi ilmu silat Xiao Lim Pei yang tidak terkalahkan. Jika Bukie menggunakan ilmu lain, tak gampang ia memperoleh kemenangan. Mendadak Kongseng membentak keras sambil melompat dan kedua tangannya menyambar bagaikan hujan dan angin. Dengan beruntun bagaikan kilat cepatnya ia menyerang dengan delapan pukulan yaitu Pohang Sik, Tueng Sik, Buhim Sik, Kou Sok Sik, Pikong Sik, Tuhie Sik, Pocam Sik dan Siukat Sik. Bukie mengempos semangat dan menyambut dengan delapan pukulan yang sama. Delapan pukulan berantai yang dikirim Kongseng sedemikian cepatnya sehingga seolah-olah merupakan satu pukulan tunggal yang berisi delapan perubahan. Tapi kalau Kongseng cepat, Bukie lebih cepat. Apa yang paling menakjubkan adalah biarpun pemuda itu bergerak belakangan, setiap pukulannya tiba lebih dulu sehingga setiap kali memukul Kongseng harus mundur selangkah. Dalam sekejap, sambil melangkah mundur untuk ketujuh kalinya, Kongseng mengirimkan Pohang Sik dan Siukat Sik, yaitu pukulan ke-35 dan ke-36. Dilihat dari luar, Pocam Sik dan Siukat Sik banyak cacatnya, tapi sebenarnya kedua pukulan itu adalah yang terhebat dalam Liong Jiao Chiu. Dalam cacatnya tersembunyi jebakan yang membinasakan. Pada hakikatnya Liong Jiao Chiu adalah ilmu silat keras, akan tetapi dalam kedua pukulan yang terakhir itu, di dalam kekerasan. Tersembunyi Im Jiu. Kelembekan, sambil mementak keras Bukie maju selangkah dan menyambut dengan Pocam Sik dan Siukat Sik juga, tapi mendadak ia mengubah gerakannya menjadi gerakan Nain Sik dan tangannya menerobos masuk ke dalam garis pertahanan Kongseng. Kongseng girang. Lihat kehebatanku. Katanya dalam hati. Saat itu, lengan kanan Bukie sudah masuk ke dalam garis pertahanan Kongseng dan ia tidak bisa segera mundur kembali. Bagaikan kilat, si pendekta mengangkat kedua tangannya dan menghantam lengan pemuda itu. Kongseng adalah seorang taat yang punya perikemanusiaan. Melihat Bukie mahir dalam yu muliong jiao ciu, ia khawatir pemuda itu mempunyai sangkut praut dengan siau lim siye. Di samping itu, dalam gerakan-gerakan yang lalu, beberapa kali jalan darahnya sudah tercengkram tapi Bukie sengaja melepaskan. Maka itu, dalam pukulan ini ia pun tidak turunkan tangan jahat. Ia hanya ingin mematahkan lengan pemuda itu. Tapi di luar dugaan, begitu lekas kedua telapak tangannya menyentuh lengan Bukie, ia merasakan dorongan semacam tenaga yang halus tapi dasyat yang dengan mudah dapat menolak tenaga pukulannya. Hampir bersamaan, kelima jari tangan pemuda itu sudah menempel di dadanya di bagian tantilong hiat. Kongseng runtuh semangatnya, ia merasa bahwa latihannya selama berpuluh tahun sedikit pun tiada gunanya. Ia manggut-manggut dan berkata dengan suara perlahan. Ken Sieko berkepandayan lebih tinggi daripada Elo Olap. Seriaya berkata begitu, lima jari tangan kirinya mencengkram lima jari tangan kanannya. Tapi sebelum ia keburu mengerahkan lewekang untuk mematahkan jari tangan sendiri, mendadak pergelangan tangan kirinya kesemutan dan tenaganya habis. Ternyata jalan darahnya telah dikebut Bukie. Dengan menggunakan Liong Jiao Chiu dari Xiao Limpei, Bo Ampue telah mengalahkan Tai Su. Kata Bukie dengan suara nyaring. Kerugian apakah yang diderita oleh Xiao Limpei? Jika Bo Ampue tidak menggunakan Liong Jiao Chiu, ilmu dari Xiao Limpei sendiri, dalam dunia yang lebar ini tidak ada ilmu lain yang akan dapat menjatuhkan Tai Su. Tadi karena gusar dan malu, Kong Seng ingin mematahkan jari tangannya sendiri supaya seumur hidup ia tidak bisa bersilat lagi. Sekarang, sesudah mendengar perkataan Bukie, hatinya jadi lega. Dilain saat ia mengaku bahwa sepak terjang pemuda itu selalu mencoba melindungi nama baik Xiao Limpei. Memang benar, kalau Bukie tidak menggunakan Liong Jiao Chiu maka nama baik Xiao Lim Chiu akan jatuh di dalam tangannya dan ia akan menjadi orang yang berdosa. Mengingat begitu, ia merasa berterima kasih dan terharu. Sejenak kemudian dengan air matu berlinang ia merangkap kedua tangannya dan berkata, Kean Sieko mempunyai budi yang sangat tinggi, Elo Olap merasa berterima kasih dan takluk. Buru-buru Bukie membalas hormat sambil membungku. Janganlah Tai Su memuji begitu tinggi. Katanya, Bo Ampue berharap supaya Tai Su suka mengampuni segala kekurang ajaran Bo Ampue. Kong Seng tersenyum. Waktu digunakan oleh Sieko, Liong Jiao Chiu dahsyat luar biasa. Katanya, Elo Olap belum pernah bermimpi bahwa ilmu silat itu sedemikian hebatnya. Jika di lain hari nanti Sieko mempunyai waktu luang, Elo Olap harap Sieko suka mampir di kuil kami, Elo Olap ingin menjadi tuan rumah dan meminta pengajaran dari Sieko. Menurut kebiasaan di dalam rimba persilatan, kata-kata meminta pengajaran. Mengandung maksud mengajukan tantangan. Tapi kali ini, perkataan itu jujur. Dengan sejujurnya Kong Seng ingin meminta pengajaran dari Bukie. Cepat-cepat Bukie menyoja dan berkata dengan suara merendah. Tidak. Bo Ampue tidak berani menerima perkataan Tai Su. Dalam Siao Lim Pei, Kong Seng mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Biarpun karena tak bisa memimpin, ia tidak memegang tugas penting tapi sebab berwatak mulia dan berkepandaian tinggi, ia dihormati segenap pendeta Siao Lim Sie. Sekarang, sesudah pertandingan antara Kong Seng dan Bukie berakhir, semua anggota Siao Lim Pei merasa bahwa partai mereka tak bisa menantang pemuda itu lagi. Dalam usaha membasmi bengkau, Kong Tai telah diangkat sebagai pemimpin. Maka dapatlah dimengerti jika perkembangan yang tak diduga-duga itu sangat membingungkan hatinya. Urusan membasmi mokau telah dirintangi dan dikacau oleh seorang pemuda yang tak bernama. Bagaimana jika ditertawai oleh segenap orang gagah dalam merimba persilatan? Ia ragu dan tak dapat mengambil keputusan. Dalam kebingungannya, ia melirik Sin Soan Kyo, si malaikat tukang hitung, Sian Ietong, Cian Bun Jin dari Hwa Asan Pei. Sian Ietong dikenal sebagai seorang yang mempunyai banyak tipu daya dan dalam usaha membasmi bengkau ia memegang peranan sebagai kunsu, penasehat. Begitu dilirik Kong Tai, ia segera bertindak masuk ke tengah lapangan sambil menggoyang-goyangkan kipasnya. Melihat yang maju seorang sastrawan tampan yang berusia 40 tahun lebih, Bukie mendapat kesan yang baik. Ia menyoja dan berkata, Pelajaran apakah yang hendak diberikan oleh Cian Pue? Sebelum Sian Ietong menjawab, Intian Cheng sudah mendahului. Dia bernama Sian Ietong, Cian Bun Jin Hwa Asan Pei. Ilmu silat tidak tinggi tapi banyak akal bulusnya. Mendengar Sian Ietong, Bukie kaget. Nama itu sepertinya tidak asing baginya. Tapi di mana ia pernah mendengar nama itu? Dalam jarak setombak lebih, Sian Ietong menghentikan langkahnya dan sambil menyojak ia berkata, Ken Xiao Hiap selamat bertemu. Bukie membalas hormat. Sian Ji Cian Bun, selamat bertemu. Sahutnya. Ken Xiao Hiap mempunyai Sien Keng yang sangat tinggi. Kata Sian Ietong. Kau sudah mengalahkan tetua dari Hong Tong Pei dan bahkan Siaulim Seng Cheng pun jatuh di bawah angin. Aku sungguh merasa sangat kagum, tapi apakah aku boleh mengetahui, Cian Pue manakah yang mempunyai seorang murid begitu gagah seperti Ken Xiao Hiap? Bukie yang sedang mengingat-ingat nama Sian Ietong, tidak menjawab. Ia pernah mendengar nama itu, tapi di mana? Di mana? Tiba-tiba Sian Ietong mendengar dan tertawa terbahak-bahak. Mengapa Ken Xiao Hiap Sungkan memberitahukan nama gurumu? Tanyanya dengan suara nyaring. Orang jaman dulu sering berkata begini, Kian Hian Su Cie, melihat orang pandai teringat negeri Cie, mendengar Kian Hian Su Cie. Bukie terkesiap dan lantas saja teringat Kian Sie Po It Kieu, melihat kebinasaan tetap sungkan menolong, yaitu gelaran Tiapko Ie Sian Ong Cheng Gu. Ia lantas saja ingat kejadian di Ong Tiapko pada waktu lima tahun berselang. Waktu itu Ong Cheng Gu pernah memberitahukan bahwa Sian Ietong dari Hwa San Pei adalah manusia yang sudah menyebabkan kebinasaan adik perempuannya. Di kala itu, ia masih kecil tapi di dalam hati ia sudah memastikan bahwa Sian Ietong akan mendapatkan pembalasan yang setimpal karena Tuhan adil. Saat itu, perkataan Ong Cheng Gu seolah-olah terdengar pula di kupinya. Aku pernah menolong seseorang yang mendapat 17 lubang luka bacokan. Ia sebenarnya sudah mesti mati. Tiga hari tiga malam aku tidak tidur dan dengan segenap kepandaian aku bisa menyembuhkannya. Belakangan aku mengangkat saudara dengannya. Tak disangka ia akhirnya membinasakan adik perempuanku, adik kandungku. Waktu berkata begitu, air mati Ong Cheng Gu mengucur deras sehingga ia pun sangat berduka. Belakangan istri Ong Cheng Gu yaitu Tok Sian Ong Lankau, meracuni Sian Ietong dengan racun yang sangat hebat. Tapi manusia terkutuk itu ditolong oleh Ong Cheng Gu sendiri, kedua suami istri jadi bertengkar dan pertengkaran itu telah mengakibatkan banyak penderitaan. Pada akhirnya, suami istri Ong Cheng Gu binasa secara tidak wajar. Biarpun bukan dibunuh oleh Sian Ietong, kebinasaan itu adalah karenanya. Mengingat sampai di situ, Bukie mendekati. Dengan sinar mati berapi, ia menyapu muka Sian Ietong. Ia juga ingat satu manusia lain yang bernama Sia Kong Wan, murid Sian Ietong. Sesudah dilukai oleh Kim Ho Ap Popo, jiwa Sia Kong Wan ditolong olehnya. Tak disangka, manusia itu belakangan mau mencoba mengiris dagingnya. Paras muka Bukie merah padam. Guru dan murid itu adalah manusia yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Sia Kong Wan sudah mampus, tapi Sian Ietong masih malang melintang di dunia dengan berkedudukan tinggi. Manusia ini harus diberi hajaran keras. Pikirnya, sesudah mengambil keputusan apa yang akan diperbuatnya, ia tersenyum dan berkata. Di badanku tidak ada tujuh belas luka dan aku pun belum pernah mencelakai jiwa adik angkatku. Aku tak punya rahasia apapun jiwa yang harus disembunyikan. Sungguh tajam kata-kata itu. Sian Ietong mengigil. Keringat dingin mengucur dari punggungnya. Banyak tahun berselang, sesudah jiwanya ditolong oleh Au Chenggu, Sian Ietong dicintai oleh Au Chenyo, adik perempuan Au Chenggu. Nona Au menyerahkan kehormatannya sehingga ia hamil. Tapi Sian Ietong yang ingin menduduki kursi Chiang Bun Jin dari Hwa Sanpei sudah menyanyiakan Nona itu. Ia kabur dan menikah dengan putri tunggal dari Chiang Bun Jin Hwa Sanpei pada masa itu. Karena malu dan gusar, Nona Au bunuh diri, sehingga dua jiwa yaitu jiwa ibu dan anak menjadi korban. Karena urusan memalukan itu, Au Chenggu tidak pernah memberitahukan kepada orang luar. Sian Ietong sendiri tentu saja menutup mulut rapat-rapat. Siapa sangka, sesudah berselang belasan tahu rahasianya dibuka bukiye. Bagaimana ia tidak kaget? Saat itu juga dia mengambil keputusan untuk mengambil jiwa pemuda itu. Kalau Khan Xiao Hiap tidak sudi memberitahukan nama gurumu, maka aku mengambil keberanian untuk meminta pengajaran dengan menggunakan ilmu silat Hwa Sanpei yang sangat cetek. Katanya, sedang Kong Seng Cheng saja masih belum dapat menandingi Khan Xiao Hiap maka ilmu silatku tentu tidak masuk hitungan. Biarlah pertandingan ini dibatasi sampai salah satu pihak ada yang kena sentuh. Aku mengharap dalam pertempuran Khan Xiao Hiap suka menaruh belas kasihan. Sehabis berkata begitu tangan kirinya menghantam pundak bukiye. Ia tidak mau memberi kesempatan untuk pemuda itu bicara. Bukiye mengerti maksudnya. Sambil menangkis ia berkata, Ilmu silat Hwa Sanpei sangat tinggi dan tidak perlu meminta pelajaran dari orang luar. Yang menjadi soal adalah ilmu Sian Ie Chiang Bun sendiri yang sukar dicari duanya dalam dunia ini. Ilmu itu bernama ilmu melupakan budi, ilmu membalas kebaikan dengan kejahatan. Bagaikan kalap Sian Ie Tong menyerang untuk menutup mulut pemuda itu. Ia menyerang dengan silat Eng Choa Seng Siepek, pertempuran mati hidup antara burung elang dan ular, salah satu ilmu silat terhebat dari Hwa Sanpei yang terdiri dari 72 jurus. Ia menutup kipas dan mencekalnya dalam tangan kanan sehingga gagang kipas yang menonjol keluar merupakan kepala ular yang digunakan untuk menotok dan menikam. Lima jari tangan kirinya yang dipentang lebar seolah-olah cakar elang yang menyambar-nyambar untuk mencoba mencengkram bukiye. Eng Choa Seng Siepek adalah ilmu simpanan dari Hwa Sanpei. Pada seratus tahun yang lampau, waktu berada di Gunung Hokusan seorang pendekar Hwa Sanpei yang bernama Inpek, Tian telah menyaksikan pertempuran hidup mati antara seekor elang dan seekor ular. Ia mendapat ilam dan belakangan mengubah ilmu tersebut. Elang berkelahi dengan ular sebenarnya bukan kejadian langka. Semenjak dulu banyak ahli sudah mengubah ilmu-ilmu baru berdasarkan pertempuran antara binatang dan binatang. Tapi Eng Choa Seng Siepek agak beda dari yang lain. Perbedaannya adalah ilmu itu gerakan elang dan ular dikeluarkan bersama-sama dengan kecepatan luar biasa. Terhadap orang biasa, ilmu ini sangat membingungkan karena serangan menyambar dari kiri ke kanan dalam gerakan yang berbeda-beda. Maka jika seseorang menjaga di bagian kiri, ia tak akan bisa menjaga di bagian kanan. Baru beberapa gebrakan bukiye sudah tahu, biarpun mahir dalam ilmu itu, tenaga Sian Ie Tong masih jauh dari cukup. Sesudah lewat beberapa jurus, ia berkata. Sian Ie Chiang Bun, ada satu hal yang kurang dimengerti olehku dan aku ingin meminta penjelasan. Dulu kau mendapat 17 luka dan keadaanmu lebih baik mati daripada hidup. Ada orang yang tanpa tidur 3 hari 3 malam sudah menolongmu dan mengobati kau hingga kau sembuh. Ia mengangkat saudara denganmu dan memperlakukanmu seperti saudara kandungnya sendiri. Tapi mengapa kau begitu jahat sehingga kau membinasakan adik perempuan orang itu? Sian Ie Tong gusar bukan kepalang dan berteriak. Oh, ia sebenarnya ingin mengatakan Oh Sui Epetu, Omong Kosong, dan berniat menjatuhkan tuduhan yang tidak-tidak terhadap bukiye supaya pemuda itu gusar dan konsentrasi pikirannya terpecah sehingga dengan mudah ia bisa melaksanakan niat jahatnya. Di luar dugaan, baru saja ia berkata Oh, semacam tenaga yang lembek dasyat menindih dadanya yang lantas saja sesak sehingga ia tak bisa meneruskan perkataannya. Mati-matian ia mengerahkan lewekang untuk melawan tenaga itu. Sementara itu, bukiye sudah berkata pula dengan suara nyaring. Benar. Kau rupanya masih ingat orang si Oh itu. Mengapa kau tidak bicara terus? Sungguh mengenaskan matinya nona Oh? Apakah di dalam hatimu kau tidak pernah merasa malu? Dengan napas mengap-mengap Sian Ie Tong menyerang bagaikan kalap. Bukye sengaja mengendurkan tekanan tenaganya dan Sian Ie Tong lantas saja merasakan seakan-akan dadanya lengah. Ia menarik napas dan membentak. Kau. Ia tidak dapat bicara lagi sebab bukiye mendadak menekan lagi dengan lewekangnya. Pemuda itu mengeluarkan suara di hidung.